Pada periode bulan November 2019, Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa Singaraja melepas sebanyak 412 wisudawan. Para wisudawan dilepas langsung Rektor Undiksa Inyoman Jampel dengan harapan para lulusan selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan sebagai inti dari pendidikan karakter. Dalam sepatan tersebut, Rektor Inyoman Jampel melepas sebanyak 60 wisudawan dari jenjang pendidikan Magister, 290 wisudawan dari jenjang pendidikan Sarjada, dan 62 wisudawan dari jenjang pendidikan Ahli Madya dari berbagai jurusan. Rektor Undiksa Singaraja Inyoman Jampel mengungkapkan, Undiksa telah melaksanakan terobosan-terobosan baik dari sisi input, proses output, dan outcome. Menurutnya menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter merupakan keniscahayaan, mengingat pendidikan tidak hanya sebatas pada transfer of knowledge saja, utamanya dalam membentuk karakter dan ahlak yang mulia agar menjadi insan yang berbudi pekerti luhur dalam kehidupan di masyarakat nantinya. Jampel menambahkan diudiksa Singaraja pendidikan karakter telah dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui pembedaan SDM. Penyempuran kurikulum yang berorientasi pada pengembangan karakter terus ditingkatkan. Penyempuran kurikulum bertitip, berdaya saing, tinggi, dan berkarakter. Nah, oleh karena itu memang sudah setiap saya katakan bahwa pendidikan lebih berkomitmen, mengutamakan kelandasan untuk kompetensi dan daya saing itu adalah karakter. Nah, karena apa? Karena saya yakin dengan karakter yang baik, walaupun kompetensinya dia kurang, tetapi dia akan bisa menjaga hidupnya untuk menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan orang yang memiliki kompetensi dalam artian kemampuan elektualitasnya tinggi, tapi kalau dia benk itu pernah skill, saya yakin dia tidak akan bisa berhasil untuk mengelaksanakan hidupnya di kemudian lain. Undiksa di era saat ini tidak hanya fokus pada lulusannya saja, melainkan dengan SDM yang dimiliki, SDM Undiksa sendiri didorong mampu kompetitif secara keilmuan dan karakter, sering meningkatnya kompetisi global di era revolusi industri 4.0. Dibandingkan dengan kandian dalam melaksanakan kandidharma penduruan ini harus bermakseskan karakter. Nah, hal ini juga dibukung oleh cita-cita kita, misi kita, yaitu menjadi Universitas Bunggul berlandaskan masyarakat di Asia tahun 2015. Dibandingkan dengan kandidharma penduruan ini, sesungguhnya intinya itu adalah keharmonisan atau harmoni. Bagaimana kita harus selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita harus menjalin hubungan yang baik dengan bersama. Kalau di Indonesia sering saya katakan, marilah kita dengan hati menyayangi setiap insan manusia, setiap mahluk itu, dan tidak intinya kita menjaga dan memelihara lingkungan itu sendiri. Menurut Jampa, penanganan karakter dalam setiap program tridharma telah menjadi konsensus seluruh pimpinan dan sivitas akademika di lingkungan undiksa, sehingga pendidikan karakter telah menjadi budaya akademik kampus.